Intro Bisa diceritakan awalnya seperti di atasnya tidak adanya seduga tadi Masalah waya alking ini terhadap kita ke landlord ya Ya hari ini kami datang ke persidangan ke harta pusat Kita itu semata-mata hanya untuk mempertanyakan Bagaimana sih hasil atau hak daripada posan topi, daripada saya Kita belum tahu juga hasil-hasil seperti apa yang jelas Tapi datang ke sini hanya untuk meminta hak kami Itu dari sejak kapan ya Pak? Permasalahan ini? Jadi tahun berapa terus kempet off, up, 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 on Aku katanya dari bulan Juni 2020 Kita kena terpotong sama COVID, pengadilan tutup, akhirnya tertunda Baru beberapa waktu ini mulai lagi Hari ini adalah agenda saksi, kita akan pembacaan saksi Saksi dari? Ya saksi dari posan topi Ada berapa orang? Satu orang Pak, tetap cek kait lagunya Lagu yang malu ya Pak? Lagu sayang Yang dinyanyikan oleh saya Berkait royalti yang tergurung ya? Atau nggak dibayar? Ya judulnya dibayar sesuka hati ya Dibayar sesuka hati, kita menggugat Bahwa ya nggak bisa, harus Semua kan ada aturannya Semua harus ditempatkan pada posisinya masing-masing Jadi, jangan dibayar sekedarnya saja Memang perjanjiannya nilai apa sih Bang? Ya, ada aturan-aturan aja Nggak bisa hanya sekedar dibayar sesuka hati Di kontrak berapa Bang? Untuk berapa tahun? Kita, ya Kita nggak bisa bicara begitu Mengenai nilai kontrak Tapi artinya ya kita semua Kita, pengadilan ini kan terbuka Terbuka untuk hubung Jadi nanti akan di pengadilan Saat booming tersebut Sudah dibayarkan oleh saya tersebut ke Bangkuasa Nenang? Nah, itu kacau sekali lah Kita bisa lihat 10 Mungkin 10 Platinum minimal 10 Platinum Kalau kita bisa menghitung 10 Platinum Tapi teman-teman tolong bantu cek lagi ya Apa benar 10 Platinum apa lebih? 10 Platinum versi 2016 2016 dan 2021 Harus ini Tapi berarti dari awal emang dia nggak ada Bayar sedikit pun Atau sudah bayar berapa juta? Sekedarnya saja Sekedarnya saja Sekedar banget Sekedarnya banget Sekisarannya tuh Hanya harga Harga satu sepeda lah Sekedarnya aja Kalau kita cekongkar tuh 10 Platinum Sekedarnya saja Dibayar dengan nilai satu sepeda Kan capek ya Nah yaudah Kita coba tanya Perinciannya kepada mereka Dan mereka Tidak memerincikan ya Kita buka Dan 10 Platinum itu Pada tahun 2016 Kita bisa tahu Jadi nggak tahu sekarang Seperti apa Bang Sebenarnya belum ada perjanjian Yang ditambil 16 itu Belum ada perjanjian Yang ditambil Yang ditambil Yang ditambil Yang ditambil Perjanjian ada Atau tidak ada Intinya Lagunya Posantobing Sudah dipomersialkan Di Indonesia Dan di Malaysia Dan dapat platinum Mengenai Perjanjian ada Atau tidak ada Kan ada yang harus dibayar ya Wah kalau memang Tidak ada yang diperjanjikan Lebih salah lagi kali ya Lebih salah lagi Komersilkan lagi orang Tanpa Ada yang diatur-atur Waduh Waduh Itu another problem Bang Pesan Nilai royaltinya sendiri Ada yang bilang Mencapai 5,6 miliar Nilai lagi Kita Kita minta pengadilan Untuk mulai Apa Duruskan Keadilan ini Mengenai Nilai Tapi Bugatan kami Di atas 5 miliar Selama ini dari 2016 Ada komunikasi Saya sudah terputus Komunikasi Dengan dia itu Pada waktu Album Mau menuju Album kedua Tahun Eh Sorry Pada waktu Album kedua Itu Gue juga dulu 4 tahun berapa Yang jelas Saya bikin Album ke dia itu Yang hits banget Itu album pertama Album kedua Saya sudah Sudah tidak terlalu Mau urus lagi Karena memang Kurang bagus komunikasi Terima kasih Masih 2016 Masih 2017 Berarti ya Yang digugat siapa aja Yang digugat siapa Yang digugat siapa Yang digugat Mengenai Nama bugatannya Bisa cek di Pengadilan Yang jelas yang kita Bugat adalah Rumah musik Rumah musik di Indonesia Dan Afiliasi di luar Nabi Warner musik Mengenai nama Silahkan tanya Ke pengadilan Selain Nilai nomina Tadi Kerugian apa aja Yang mengalami Dari kejadian ini Aduh Kalau ngomongin Tentang kerugian Banyak banget Yang sedih lah Kalau diceritain Ya sampai Udah gak bisa ngomong Bayangin ini Album dari tahun 2012 Ini udah tahun 2021 Disitu kan banyak Yang harusnya saya dapat Ya Tentunya itu kan Hak saya itu Harusnya juga untuk Kebutuhan keluarga Ya artinya kan ada Anak saya yang sekolah Ada istri saya Dan lain-lain Keluarga saya Jadi ya Kalau ngomongin kerugian Saya juga udah males Ngomongin kerugian Karena memang pusing Hal ini Ini kan album Dari 2012 Nah Perjuangan abang Sebelum mungkin Masuk ke persidangan Mengupayakan Hak abang sendiri Gimana sih Mungkin Berkali-kali Berkali-kali Perjuangan ini Sangat Panjang ya Hubung ini bukan Perjuangan yang sebentar Karena kita juga Menghadapi rumah musik Yang versi ini adalah Rumah musik yang Tarifnya udah Internasional Ini bukan hal yang mudah Tapi saya dibantu Sama Team lawyer saya Dan kita bisa Mencapai disini Ini bukan satu yang gampang Jadi mudah-mudahan Untuk seluruh musisi Indonesia Ini adalah perwakilan Minimal saya sudah Mewakili Semua teman-teman Industri musik Indonesia Ayo kita melek Masalah ginian deh Banyak banget Hak yang harus kita dapat Saya gak nyebut namanya Atau rumuh musiknya apa Tapi yang jelas Saya berharap Ini adalah Satu momentum terbaik Buat para Seniman Khususnya musisi Indonesia Pak sudah tempuh Jalur Komunikasi Untuk mediasi Sebelumnya Berkali-kali 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 Tapi ya Deadlock Deadlock Jadi ya Kita lanjutkan proses Persidangan Sudah tanam Ya gak mau dirigi Gak mau berapa Haknya Kita tidak minta Uang mereka Yang kita minta adalah Untung yang mereka Dapatkan Dari Hasil Karya kitanya Bosan Untungnya Dikeluarkan Sedikit Jadi bukan Minta uangnya mereka Jangan salah Ini kejadian Yang pertama kali Sering berdua Saat ini Saya gak bisa Ngomong apa-apa Yang jelas Ini kejadian Yang Yang pahit Buat saya Saya gak tahu Teman-teman musisi Yang lain Apakah merasakan Hal yang sama Atau enggak Ya mungkin Teman-teman musisi Sendirilah Yang bisa merasakan Dalam arti sendiri Ini Satu lagu Yang itu ya Yang sayang Atau semua Lagu sayang saja Lagu sayang saja Dalam album Sayang itu ya Hanya lagu sayang saja Dari 22 gas Yang membuat 22 gas Terus baru 22 Baru Di Perkarakan Ini 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 udah Proses yang lama Tadi saya udah bilang Ini bukan proses yang mudah Ini proses lama Saya berterima kasih sekali ya Sama para lawyer saya Udah bantu saya Sampai sejauh ini Ya saya udah bilang Ini bukan proses yang Mudah Sampai kesini Ini bukan proses yang mudah Buat saya Ususnya Jadi ya Sakit banget Perjalanan itu Jadi mohon-mohon Teman-teman semuanya juga Dukung terus Terutama untuk industri musik Indonesia Kalau musik kita bukini terus ya Sampai kapan Musik Indonesia Kapan bisa sejahtera Pasan ini Jadi diperlakukan Seperti Bunga kering Di dalam Fas bunga Yang Bunga Tadinya gitu Tapi Sekarang sudah kering dan layu Ya udah mengganggu Segera diautkan Gak bisa begitu Ini kan Harus Harus ditempatkan Karya seni Anak-anak yang harus dilakukan Adil Bunga Menyiapkan bukti apa Cik Bukti Oh Segala macam bukti Kita siapkan ya Segala macam bukti Kita siapkan Yang tentunya Kita mau ambil dulu aja Kalau 10 platinum tadi Minimum Ya sudah Kita hitung lah Semua Semua kita masukkan Semua kita masukkan Ya kak Hari ini sidang Kita akan sidang Sidang vaksin Sidang vaksin Nanti akan berlanjut Kita lihat Ya Hari ini sidang vaksin Belum dimulai Sedikit lagi Bunga Kesiapannya Jadi menghadapi Sidangan ini Seperti Kesiapan menghadapi sidang ini Jujur aja Saya sangat siap Karena saya Didampingi sama lawyer-lawyer Yang menurut saya Sangat berkualitas Dan sangat kompeten Buat urusan ini Saya sangat siap